Badan pengungsi Palestina milik PBB atau UNRWA sedang diguncang krisis. Sebanyak 10 negara donatur menghentikan sementara pendanaan ke lembaga itu. Pasalnya, Israel menuduh beberapa staf UNRWA terlibat dalam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang lalu. Ada pun 10 negara tersebut adalah Amerika Serikat, Jerman, Australia, Inggris, Kanada, Finlandia, Perancis, Italia, Belanda, dan yang terbaru adalah Jepang. Jepang pada minggu 28 Januari 2024 resmi mengumumkan penghentian sementara pendanaan untuk UNRWA. Meski begitu, Jepang berjanji akan terus melakukan upaya diplomatik guna memperbaiki situasi kemanusiaan di jalur Gaza. Jepang juga berencana akan memberikan dukungan lewat organisasi internasional lainnya. Sebelumnya, UNRWA telah memecat beberapa stafnya imbas tuduhan Israel tersebut yang berjanji akan melakukan penyelidikan mendalam. Di lain sisi, Israel tidak menyebutkan klaimnya secara spesifik, tetapi bersumpah akan mengakhiri operasional UNRWA di Gaza usai perang berakhir. Sebagai informasi, United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugee in the Near East atau UNRWA merupakan sebuah badan yang dibentuk Majelis Umum PBB pada tahun 1949. Badan ini bertujuan untuk memberikan bantuan, kainan kesehatan, dan pendidikan bagi warga Palestina yang kehilangan rumah dan mata pencah hariannya selama Perang Arab Israel pada tahun 1948. Tak heran, UNRWA punya peran signifikan bagi warga Palestina. UNRWA menyediakan kem, makanan, pakaian, sekolah, pelatihan, dan klinik kesehatan bagi para pengungsi Palestina. UNRWA mendapatkan dana dari kontribusi sukarela negara anggota PBB. Amerika Serikat dan negara-negara Eropa menjadi sumber donor utama mereka. UNRWA juga menghimpun dana dari organisasi internasional dan juga dana hibah. Terima kasih telah menonton.